Hai bertempat di kantornya kepala pelaksana harian BPPD Pati Maretinus Budi Prasetya menyampaikan himbauan kepada nelayan agar untuk sementara waktu tidak melaksanakan melaut diketahui saat ini kondisi di pati belum separah yang ada di wilayah Kepulauan Bawen atau di DKI Jakarta namun ia berharap agar masyarakat khususnya nelayan agar tetap waspada Martinus memaparkan sebelumnya pihaknya telah bekerja sama dengan BMKG dengan mengumpulkan nelayan dan juga petani untuk memberikan edukasi membaca patah cuaca untuk meminimalkan resiko akibat kecelakaan air atau kecelakaan di laut diperkirakan cuaca ekstrim berlangsung hingga bulan Januari 2023 Hai tetap kita harus waspada terutama untuk teman-teman melayan supaya edukasi yang pernah diberikan oleh BMKG untuk membaca membaca cuaca dan membaca prediksi ketinggian permukaan air laut itu tetap baru diwaspada karena kemarin kita sudah bekerjasama juga dengan BMKG mengumpulkan para pelopok tani nelayan untuk diberikan edukasi tentang bagaimana nelayan itu mampu membaca pembaca peta cuaca untuk meminimalkan resiko akibat akibat kecelakaan air atau kecelakaan di laut lebih lanjut Martinus menekankan pentingnya bagi nelayan untuk mengetahui perakiraan cuaca dan prediksi ketinggian permukaan air laut hal ini sebagai bentuk kewaspadaan tim Liputan Simeng Lima TV melaporkan terima kasih terima kasih